Patrick Star, mungkin kalian tidak asing dengan karakter yang ini Karena ya, dia adalah salah satu rekan atau sahabat dari Spongebob Squarepants di animasi atau di kartun Spongebob Squarepants Namun, yang masih saya bingungkan, yang menjadi tanda ditanya buat saya atau mungkin ya sebagian orang yang berpikir Sebenarnya, Patrick ini jenis bintang laut apa sih? Apakah semua bintang laut itu berwarna pink atau ya... Kenapa sih Patrick ini adalah karakter bodoh yang berada di kartun atau di animasi Spongebob Squarepants Untuk lebih lengkap ya, let's go Patrick Star atau Patrick si bintang laut Dinamakan demikian ya karena dia memang bintang laut Dan untuk jenisnya sendiri adalah jenis bintang laut pink Atau disebut juga Pink Sword Spin Star Bintang laut ini biasanya ditemukan di daerah samudera pasifik Ya, di daerah-daerah situlah Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang terkenal ya jenis bintang laut yang seperti ini Nah, yang warna putih ini Ini bintang laut yang kayak gini di Indonesia banyak banget gitu Namun ya, saya masih kecil juga beranggapan bahwasanya bintang laut itu ya warnanya pink Karena yang ngeliat film Spongebob dari karakter si Patrick Star ini Ya, padahal bintang laut itu warnanya gak cuman pink gitu Ada berbagai macam gitu Bahkan bintang laut itu gak cuman lima doang Apa namanya, ya bagian alat geraknya tuh Mungkin ya tangan-tangannya gitu Kalau misalnya kita sebutkan gitu ya Sebenarnya ada juga ya, ada yang lebih dari lima gitu Seperti yang ini, ini dan juga yang ini gitu Pada umumnya, jenis bintang laut ini sangat banyak sekali gitu Karena dia termasuknya ke dalam jenis ecidenormata Atau hewan laut yang umumnya ada duri di sekitar tubuhnya Teribat ngomongnya Ya, emang sejelas bintang laut yang ada durinya Cuman kalau misalkan kita perhatikan lebih rinci lagi Di bagian tubuhnya itu ada duri-durinya Cuman ya, gak tajam Jenis dari ecidenormata sendiri juga ada banyak gitu Seperti bulu babi Ya, bulu babi ya Yang ini Dan juga ada lagi seperti bintang ular Dan bintang ular ini juga hampir seperti bintang laut lah Cuman bedanya Dia pada alat geraknya Seperti ular gitu Nah, segini Oke, kembali lagi kepada Patrick Star Jadi, Patrick Star ini kenapa bodoh? Ya, karena ya Sesuai dengan deskripsi bintang laut Bintang laut itu tidak memiliki otak Jadi ya Ya Bodoh Ya, mungkin itulah anggapan dari Kenapa ya Setelah darat dari film Spongebob Membuat Patrick ini Ya Terlihat bodoh Atau mungkin ya Emang bodoh gitu Dan juga Patrick ini Malas gitu Ya Seperti kita tahu Habitat bintang laut sendiri Ya Dia di perairan Dan dia juga Bergeraknya sangat pasif gitu Dia memang mungkin bergerak Memiliki Alat gerak Namun ya Pada dasarnya Dia tidak seperti Ikan-ikan Atau mungkin Hewan laut lainnya Yang bisa berenang dengan Seenaknya Dan bergerak dengan cepat gitu Oke, bro-bro sekalian Jadi, intinya Si Patrick Star ini Atau ya Patrick si bintang laut ini Adalah jenis bintang laut Pink Sword Spain Star Atau juga disebut dengan Giant Pink Star sih Karena ya Dia Udah pink Ukurannya gede gitu Di antara bintang-bintang laut lainnya Dan dia Berhabitat asingnya tuh Bisa ditemukan Atau ya Bisa ditemukan di Samudera Pasifik Di Thailand Samudera Pasifik Oke Sekian Terima kasih